Hai kembali lagi di channel so farin kali ini saya akan memberikan tutorial yang kalian banyak minta yaitu terjangan kenakl ya seperti sepertinya kita ya belum tentu bisa melakukan kenakl apa sih kenakl itu kenakl itu bolanya gini-gini atau dip apa namanya turun dengan cepat menukik atau power keras itu ya komen di bawah guys gini-gini atau menukik atau power dengan keras banyak pemain profesional yang bisa melakukan tentangan kenakl tapi ini tentangan kenakl ini tingkat keseluruhannya sangat tinggi menurut saya jadi langsung aja kita coba dulu ya habis itu kalau ke habis itu kita akan sharing-sharing apa sih teknik-tekniknya apa sih kontak pada bullet kontak pada sekaki dan teknik-teknik ini ancang-ancang atau ya seperti itulah langsung aja setelah melihat setelah melihat tendangan tadi bagaimana saya langsung aja tips dari saya ya saya memfokuskan pada posisi eh pengenaan kaki ya harus kena sini seperti ini posisinya agak piring soalnya kalau gini nanti natap atau nyarup gasruk namanya gasruk ya seperti yang saya bilang tadi kenakl ini tingkat keseluruhannya sangat-sangat tinggi guys jadi kalian harus membutuhkan akurasi yang bagus walaupun ini kalian mau mengarahkan ini kadang bolanya tuh nggak bisa terarah guys jadi ini tips dari saya tuh kalian harus latihan-latihan terus kadang tuh juga ini biasanya malah berubah menjadi flashing ya kan tadi ya tadi ancang-ancang jadi kamu larinya tuh sambil jinjit Hai saat menedang itu meloncat Hai jenjit pas mau menedang oke jadi tumpuan-tumpuan pada saat menedang jangan menggunakan tumis saya menggunakan ujung kaki dan dan apa ayunan per ayunan kaki ya jadi teknik ayunan menedangnya yaitu dipukul bukan didorong jadi yang kira adalah lutut ke bawah seperti ini bukan seperti ini jadi dipukul ya paha diam dan yang kira adalah lutut ke bawah ini untuk mengunci ototnya sekarang lihat teknik dari Reza dia mengunci paha pahanya tetap diam dan yang kira adalah lutut ke bawah ini seperti ini ya lihat hasilnya lalu kita lihat tendangan dari aku ini aku terlalu bungko dan menggunakan kaki bagian dalam dan hasilnya tuh jadi seperti ini untuk kontak pada bola kalian harus menandang di tengah-tengah bola langkah ke belakang kalau bagi bagi saya ya lima langkah belakang dan satu langkah ke samping itu yang ini tergantung sudut sudut gawang sih tinggal kamu nendangnya di bagian mana Oke selera kalian kalau ancang-ancang ini jadilah saja kita suruh dia jadi kibar dan kita menandangnya satu hal lagi yang harus diperhatikan jangan terlalu tegak jangan terlalu bungko ya jadi dengan kayak Rashford itu ya kalian tahu sendiri Rashford versus Chelsea itu eh keren sekali gini-gini pemain profesional yang sering menggunakan tendangan kenakel ini diantaranya yaitu Pogba Cristiano Ronaldo Kevin De Bruyne Rashford dan masih ada kemudian lagi dah itu tingkat keselitannya tinggi sekian video kita kali ini jangan lupa untuk subscribe like and comment eh gaping ngatik eh gaping ngatik eh gaping ngatik eh gaping ngatik